Hamas menyatakan kepada mediator bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi gencatan senjata di jalur Gaza atau Kesepakatan Pertukaran Tahanan, pasca serangan Israel di Rafah, kota paling selatan di Gaza, pada Minggu 26 Mei 2024. Sikap itu disampaikan seorang sumber Hamas pada Senin 27 Mei 2024. Sumber itu mengatakan kepada Sinhua bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap serangan militer Israel ke tenda-tenda pengumsi di wilayah Rafah Barat Laut. Serangan Israel tersebut menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Sumber itu juga menuturkan bahwa pimpinan Hamas belum menerima pemberitahuan resmi dari mediator di Mesir atau Qatar mengenai dimulainya kembali perundingan. Sedikitnya 45 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, tewas dalam serangan udara Israel terhadap tenda-tenda pengumsi di dekat kota Rafah, ungkap Otoritas Kesehatan Gaza melalui pernyataan pers pada Senin. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Beirut pada Senin bahwa Israel tidak akan menerima para Sandra, kecuali sesuai dengan persyaratan yang kami sampaikan kepada para mediator. Hamdan menambahkan bahwa persyaratan Hamas untuk mencapai kesepakatan, termasuk gencatan senjata permanen, tidak berubah. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu, Senin 28 Mei 2024, mengakui pasukannya menyerang kota Rafah, Gaza Selatan. Serangan brutal itu membakar kemp tenda yang menampung pengungsi warga Palestina. Setidaknya 45 orang tewas dalam pemboman yang dilakukan militer Israel itu, didominasi anak-anak dan perempuan. Meski kami berusaha sekuat tenaga untuk tidak membahayakan warga sipil yang tak bersalah, tadi malam terjadi kesalahan tragis, kata Netanyahu dalam pidatonya di Parlemen Israel. Kami sedang menyelidiki insiden ini dan akan mengambil kesimpulan karena ini adalah kebijakan kami. Meskipun kami berupaya untuk tidak menyakiti mereka, terjadi kecelakaan tragis. Kami sedang menyelidiki kejadian tersebut, katanya. Bagi kami ini adalah sebuah tragedi. Bagi Hamas itu adalah sebuah strategi, ujarnya. Kementerian Kesehatan Gaza dan Layanan Penyelamatan Bulan Sabit Merah Palestina menjelaskan setidaknya 45 orang tewas termasuk 12 perempuan, 8 anak-anak, dan 3 lansia setelah pasukan Israel IDF menjatuhkan bom di sebuah kemp tenda pengungsian di Rafah, Minggu 26 Mei 2024. Terima kasih telah menonton!